Terkuap motif penembakan yang menewaskan juru parkir Hotel Braga Purwokerto. Penembakan dibicu pelaku emosi dan tidak diterima kepada petugas parkir karena diminta menunggu setelah tidak bisa menunjukkan kartu parkir. Pelaku diketahui bernama Anang Yusuf Rianto, warga Keloraan Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kota Bandung. Pelaku berdomisili di Jalan Pramuka RT2 RW4, Desa Sokaraja Lor, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sementara korban atas nama Fajar, subkti warga desa Karangsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Kapolda Jateng, Irjen Paul Ahmad Lutfi mengatakan, pelaku menggunakan senjata api rakitan jenis revolver dan menembak dua kali ke arah korban yaitu kebagian dada dan perut. Selain menangkap pelaku penembakan, polisi juga menangkap dua orang lainnya yang menyuplai senjata milik pelaku yakni Rizal Nadiansyah Asacilenyi, Bandung, Jawa Barat, yang berperan sebagai penjual senjata api rakitan kepada pelaku. Kedua adalah Aikuswandi, warga Cipacing, Jatinanghor, Jawa Barat, yang berperan mengambil senjata api rakitan dari MN dan diserahkan kepada tersangka Rizal. Kapolda menjelaskan kronologi kejadian bermula Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekira pukul 3.45 waktu Indonesia Barat, bertempat di area parkir Hotel Braga, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Pelaku beserta kedua rekannya yang hendak keluar dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz. Sampai di portal, tugas parkir atau korban menanyakan kartu parkir dan menyampaikan biaya tagihan parkir sebesar Rp15.000. Namun pengendara KBM Honda Jazz hanya memberikan uang sebesar Rp7.000 serta tidak bisa menunjukkan kartu parkir sehingga diminta menunggu karena portal parkir tidak bisa dibuka. Karena tidak terima diminta menunggu, pelaku keluar dari dalam mobil sambil mengeluarkan senjata api dan menembakkan sebanyak dua kali ke arah korban. Ujar Kapolda kepada Tribun Banyumas.com, saat konferensi pers di Aula Rekon Fupol Resta Banyumas, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Hal itu mengakibatkan korban bercucuran darah. Korban tersunggur dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Kurang dari 4 jam, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Satres krim dan unit gegana-unit gegana beserta satu peloton kompi dua debrimopolda Jateng menangkap pelaku penembakan di salah satu kamar rumah indah dua guesthouse, Karangwanggal, Kecamatan Purwokerto Utara. Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, polisi melakukan pendobrakan pintu dan menangkap pelaku dan selanjutnya pelaku ditangkap tim resmo Polresta Banyumas beserta barang bukti. Kapolda mengatakan pelaku membeli senjata dari orang yang bernama adik juta rupiah untuk koleksi dan 2 juta rupiah proyektil yang dikatakannya untuk koleksi. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!